Masih bersama kami di layar pemilu terpercaya kupas kandidat Roma Hurmuzi. Para panelis saya mestinya tadi belum bertanya, tapi sudah bertanya karena memang sudah tidak tahan karena melihat Roma Hurmuzi yang begitu semangat. Saya juga pengen tanya kepada Anda, tapi ini terkait dengan isu-isu terkini Mas Romy yang sangat serius dan sangat memprihatinkan bagaimana kita menghadapi aksi terorisme yang kemudian banyak dikatakan ini akarnya karena radikalisme yang begitu menyala gitu. Komentar dan perspektif Anda bagaimana isu terorisme ini muncul, berkembang dan pandangan Anda sendiri seperti apa? Yang pertama kan terorisme yang paling berbahaya itu kan yang mengatasnamakan agama, agama apapun. Karena setiap agama memiliki sejarahnya masing-masing. Yang kedua, di dalam Islam sendiri ini sebenarnya bisa dirunut dari sejak zaman Khawarij. Dari waktu of air kita sempat mendiskusikan. Ketika saat itu Sayyidina Ali memerintah sebagai khalifah yang keempat, yang mengakhiri hidup beliau itu seorang Muslim bernama Ibn Muljam dan dia digelari sebagai Al-Mukri. Artinya orang yang bacaan Qur'annya sangat bagus karena dia seorang hafal Qur'an. Tetapi memang ketika Rasul masih hidup, pernah beliau memberikan semacam nubuat bahwa akan ada seorang keturunan dari Bani Tamim, namanya Dhul Khawarij, yang nantinya akan bacaannya Qur'an sangat bagus tetapi tidak akan melalui tenggorokannya. Dan itulah yang kemudian melahirkan Khawarij. Dan mereka pada waktu membunuh Sayyidina Ali mengutip satu ayat Al-Quran. Maknanya, di antara manusia ada orang yang rela mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah sambil membunuh Sayyidina Ali. Jadi ini persoalan salah pemahaman di dalam menginterpretasikan ayat-ayat bahkan kitab suci sekalipun. Karena yang diambil hanya sisi keras dari agama. Padahal agama itu kan sebuah keseimbangan. Disitulah kunci pentingnya tawazun, keseimbangan itu. Tetapi wajah rahmatan lil'alaminya ini tidak ditampilkan. Padahal Nabi bisa diterima oleh seluruh orang-orang kafir Qur'an pada waktu itu karena kelembutannya, bukan karena kekerasannya. Jadi apa yang ingin Anda uji terkait dengan isu terorisme dan radikalisme ini? Kalau itu benar bahwa yang Anda katakan tadi, lalu apa yang telah atau sedang dikerjakan P3 dan Anda untuk menetralisir arus radikalisme itu? Misalnya begini, agak panjang pertanyaannya. Menurut saya, bibit dari radikalisme itu adalah intoleransi. Nah, apa pendapat Anda mengenai intoleransi? Mahathir yang disebut tadi, miracle bukan semua menang, tapi kabinatnya banyak orang cinanya. Ya, kalau kita berbicara intoleransi kan ini sebenarnya pernah disampaikan oleh Amartya Sen. Dia menulis satu buku tentang politik identitas. Politik identitas sekarang sedang berjangkit di seluruh dunia. Dan itu menjadikan seorang menjadi intoleran. Karena dia feel insecure. Di tengah globalisasi yang semakin tidak ada batas, dia semakin menumbuhkan eksistensi dirinya. Yang kedua, tentu identitasnya kemudian dicari karena dia tidak merasa aman. Dia berusaha mengasosiasikan dirinya dengan apa. Inilah yang kemudian tumbuh sel-sel jihadis-jihadis kalau di dalam Islam. Kemudian mereka berusaha mengasosiasikan diri dengan kebenaran karena mereka merasa sumbernya dari kitab suci. Persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah salah pemahaman yang sejak awal dibangun bukan untuk segedar memahami kitab suci, tetapi untuk menjadikan kelompoknya eksis. Ini persoalannya. Nah, maka kemudian kami dari Partai Persatuan Pembangunan, kalau mau ditanya apa yang sedang dilakukan, kita mengembangkan Islam wasatiyah. Dengan apa? Dengan dialog. Karena luka dan peluru tidak akan pernah menghentikan terorisme. Karena yang mereka cari adalah kematian. Mereka melakukan yang disebut oleh mereka amaliyah istishad. Artinya apa? Mati syahid. Padahal dalam kacamata yang lain, ini adalah intihar. Apa maknanya? Perlu diri. Kenapa? Karena mereka melakukannya di Darussalam. Menurut NU, negeri ini adalah Darussalam. Menurut Muhammadiyah, negeri ini Indonesia adalah Darul Ahdi wasshahadah. Artinya ini bukan negeri yang penuh dengan peperangan. Sehingga ketika mereka melakukan penghilangan nyawa, itu merupakan sebuah tindakan bunuh diri, apalagi nyawa mereka sendiri. Dan itu dilarang di dalam Al-Quran. Jadi dengan mengembangkan dialog Islam wasshahadah ini kepada masyarakat melalui pondok-pondok pesantren yang selama ini juga bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan, kita harapkan akan ada pemahaman Islam wasshahadah, Islam yang moderat. Yang kemudian ini akan menyelesaikan salah satu persoalan bangsa ini. Kenapa? Karena Indonesia negeri dengan demokrasi muslim terbesar. Menyelesaikan persoalan pemahaman di lingkungan umat Islam akan menyelesaikan persoalan Islam di Indonesia. Nah itu dia, makanya tadi kan menarik. Dikatakan bahwa lebih dialog, ketenangan gitu ya. Perlu jadi nggak kita ada undang-undang anti-terorisme? Atau kemudian ada paksaan, atau bukan paksaan ya, ada challenge untuk menerbitkan perpu terorisme segera. Karena kan di dalam itu banyak sekali hal-hal kontroversial. Yang jauh sekali dari apa yang telah disampaikan oleh, apa yang disampaikan Mas Romi tadi. Tentang ketenangan dan kemudian dialog. Yang pertama, bahwa undang-undang terorisme yang kita miliki sekarang, yang tahun 2003 itu, lahir dari perpu juga. Artinya pada waktu itu juga karena situasi genting. Karena pemboman yang dilakukan secara beruntun mulai dari bom Bali 1. Yang kedua, hari ini sebenarnya DPR sudah tinggal sedikit lagi. Dan kami sudah menginstruksikan kepada seluruh anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR. Sebelum lebaran ini harus selesai. Dan tadi juga sudah saya sampaikan di hadapan Presiden bahwa kita memastikan sebelum lebaran RUU terorisme ini akan selesai. Yang membedakan dengan RUU terorisme sekarang dengan yang lalu adalah bahwa adanya tindakan preemptif yang diberikan kewenangannya kepada aparat penegak hukum. Kenapa? Seperti yang dikeluhkan oleh Kapolri. Kami hari ini menangani kombatan mantan suriah yang sempat ke sana, di Indonesia tidak bisa ditindak. Karena dia tidak melakukan apa-apa di Indonesia. Padahal mungkin virus-virus radikalisme sudah berjangkit di dalam pikirannya. Sehingga ini harus dilakukan pembinaan. Tetapi kalau kita tidak dibekali dengan kewenangan, sulit. Nah, ini yang kita berikan kewenangannya tentu dengan ukuran-ukuran yang memang bisa bertanggung jawabkan berdasarkan hak asasi manusia. Siapa nanti yang akan melakukan fungsi-fungsi dialog tadi? Apakah Mas Romi mengharapkan polisi bisa melakukan? Tidak bisa sendirian. Ini persoalan kita bersama sebagai bangsa. Harus melibatkan seluruh komponen masyarakat sipil, terutama Ormas. Karena katakanlah NU, Muhammadiyah, Wasliah, Persis, Al-Khairat, dan seterusnya. Itu adalah yang memiliki umat. Mereka-mereka inilah yang harus diajak dialog. Ada 28 ribu lebih pondok santren di Indonesia yang di situ saya yakin tidak tumbuh virus ekstremisme dan radikalisme. Kenapa? Karena mereka mengerti agama. Pada umumnya, virus ini berjangkit di tempat-tempat yang mereka pemahaman agamanya awalnya rendah. Tetapi ibarat gelas, mereka kosong, kemudian bisa diisi dengan apapun. Dan semangatnya meletup-letup. Sehingga kalau kita lihat hari ini, justru pemikiran-pemikiran yang ekstrim dalam pemahaman agama itu justru muncul dari kampus-kampus negeri dibandingkan dari IAIN. Kalau saya tidak salah ya, kalau saya tidak salah. Saidina Ali sebelum dipenggal itu juga gara-gara Saidina Ali ingin berdiskusi, berdialog dengan lawan Islam saat itu. Dan ada sesat pikir yang dilakukan si pembunuh tadi. Karena menganggap Saidina Ali mau berdiskusi dan berdialog. Tapi sekarang tadi Mas Romy bilang berdialog ini pendekat. Saidina Ali memutuskan untuk melakukan peperangan kepada Khawarij setelah dialog di pinggir sungai Nahrawan. Di pinggir sungai Nahrawan itu dialog berlangsung berkali-kali. Tetapi akhirnya utusan yang diutus oleh Saidina Ali untuk berdialog malah dibunuh sama Khawarij. Itulah kemudian Saidina Ali ini tidak bisa ditolerir lagi. Kira-kira begitu. Kita kan bicara mengenai pemahaman Mas Romy. Tadi Anda katakan bahwa virus-virus radikalisme itu banyak menjangkit kelompok-kelompok pendidikan malah. Kita punya data dari Wahid Foundation tahun 2016 dan 2017. Kalau tidak salah bisa ditampilkan bagaimana potensi radikalisme. Kalau tidak salah di sini dari data Wahid Foundation yang ada di belakang kita nih Mas Romy dan Bapak. Ini potensi radikalisme dan intoleransi sosial keagamaan di kalangan muslim Indonesia mengenai skor radikalisme. Ada 72 persen mayoritas muslim yang menolak tindakan radikal. Tapi ada 7,7 persen yang akan bersedia melakukan tindakan radikal dan 0,4 persen pernah melakukan tindakan radikal. Kalau dikuantifikasi ini jumlahnya 11 juta dari 150 juta muslim Indonesia bersedia bertindak radikal. Dia kan kalau ada 11 juta kan itu bukan angkanya kecil meskipun itu masih minoritas. Dibetable. Anda mengatakan ada NU, ada Muhammadiyah, ada P3 sebagai partai Islam bertahun-tahun. Anda ikut bertanggung jawab nggak terhadap tingginya angka 11 juta itu? Demokrasi muslim terbesar di dunia ada di Indonesia menjadikan Indonesia menjadi laboratorium yang sangat seksi untuk seluruh gerakan pemikiran Islam apapun di seluruh dunia masuk ke Indonesia. Karena ini negara dengan demokrasi muslim terbesar di dunia. Sepertujuh jumlah umat Islam di dunia ada di Indonesia. Anda nggak merasa sebagai ketua umum partai Islam misalnya atau aktivis Islam misalnya, Anda nggak merasa bahwa memang ini karena kita juga lalai, karena kita agak ceroboh gitu misalnya? Begini, ormas-ormas Islam besar karena saking besarnya begitu banyak organ yang dia naungi menjadi resisten, relakten, bukan resisten maaf, relakten. Ketika akan bergerak ada inersia di sana. Tetapi kemudian ormas-ormas baru dan firkoh-firkoh pemikiran-pemikiran baru yang masuk dari luar atas nama gerakan Islam apapun, katakanlah begitu masuk ke Indonesia termasuk yang terjangkiti virus radikal itu masuk ke Indonesia dengan pola yang lebih agresif. Dia jemput bola. Sementara ormas besar di Indonesia itu menunggu bola. Dan menurut Anda data itu menjadi prakondisi sebelum akhirnya aksi-aksi teror ini bisa terjadi. Dia bukan prakondisi, itu kan potret ya. Itu potret. Dan bagi saya potret ini kita masih bisa debatable karena saya tidak yakin juga 11 juta orang. Kalau 11 juta orang sudah terjangkiti radikalisme, wah sudah akan lebih dahsyat dibandingkan dengan hari ini. Sudah mati semua orang Indonesia. Pak Wimar, gimana Pak Wimar? Ya jadi saya berusaha mengerti dan mengerti, tapi saya juga agak intelektual gitu ya. Kalau saya tidak intelektual, apa orang di luar itu ngerti, orang yang desperate, minoritas yang dikejar-kejar, mayoritas yang nggak tahu mau ngapain. Terus ini kelompok kuat intelek Islam memang sangat potensial untuk melakukan sesuatu. Tapi mereka juga punya comfort zone yang kelihatannya tidak mudah ditinggalkan. Mereka bicara di dalam forum yang aman, tapi apakah mau mentransformasi masyarakat sehingga lebih sadar, itu ada nggak di P3 atau di Anda sendiri? Kan dua, ada kontraradikalisasi, ada deradikalisasi. Persoalan kita kalau kita mau melakukan kontraradikalisasi mudah, kita bikin forum dimanapun. Tetapi deradikalisasi mengajak dialog para napi ter ini, napi teroris itu, memberikan pemahaman kembali kepada mereka agar jalannya kembali lurus kepada Islam Rahmatan Dila Alamin, Pancasila, dan NKRI. Ini satu hal yang merepotkan tersendiri dan polisi tidak mampu itu. Karena itulah maka kemudian butuh pakar-pakar agama untuk berdialog dengan mereka. Dan ini perlu disebar ke seluruh Indonesia. Siapa yang bisa menggerakkannya? Tentu pemerintah. Tetapi pemerintah harus bekerja sama dengan Ormas, di mana Ormas itu diberi tugas. Ini merupakan konsen kita sebagai bangsa. Kalau mau mengembangkan Islam wasatiyah, dan Presiden sudah memulainya minggu lalu ketika mengumpulkan 100 lebih ulama lintas negara di Bogor, untuk berbicara Islam wasatiyah. Itu kan di Istana Bogor. Kita yang perlu itu adalah ke seluruh daerah-daerah yang remote, yang merupakan daerah yang tidak pernah terjangkau oleh kebanyakan bahkan mungkin televisi. Dan inilah yang perlu dilakukan untuk penetrasi. Apa tidak perlu, Bu Gromi, untuk sedikit membersihkan lapangan supaya jangan terlalu banyak orang bicara yang ngawur-ngawur? Jadi yang ngawur pinggir dulu atau suruh nonton lalu biar yang berdebat. Nanti kalau ada pembersihan lapangan terhadap orang-orang yang bicara ngawur, dikira kita semakin diktator nanti negara. Saya kira kita harus bisa ambil satu degree of risk ke arah itu ya. Nggak bisa sama sekali menghindarinya. Yang paling penting sebenarnya sekarang semua orang Indonesia menonton televisi. Jadi memang pilihan-pilihan responden ketika dia atur untuk tampil di televisi adalah orang-orang satu yang memang mengerti agama. Yang kedua, pengertiannya tentang agama itu memang yang kita perlukan untuk memastikan moderasi ini terjaga. Itu saya kira. Balik ke undang-undang tadi. Boleh? Balik ke undang-undang tadi. Jadi sebetulnya sekarang siapa yang nahan? Karena kan DPR bilang pemerintah yang nahan. Pemerintah bilang DPR yang nahan. Siapa kira-kira yang nahan? Saya kira masing-masing memiliki kontribusi penahanan. Kenapa? Karena masing-masing memiliki aspirasi. Misalnya contoh ketika di antara pemerintah sendiri antara TNI dan Polri sempat beberapa lama berbicara tentang kewenangan Polri di satu sisi dengan kapan TNI bisa masuk untuk ikut menangani televisi. Ini membutuhkan waktu juga untuk rekonsiliasi pendapat. Kemudian di lingkungan fraksi-fraksi yang ada di DPR sendiri pendapatnya tentang hal ini juga berbeda-beda. Tetapi saya tidak ingin memutar jarum jam ke belakang karena sebenarnya mungkin dalam kita tanggal 18 sudah masuk masa sidang. Saya yakin sebelum lebaran ini sudah akan kelar. Jadi kita tidak perlu untuk perpu karena kalau sedikit-sedikit perpu juga akan menjadi persoalan. Karena dulu lahinya. Karena rancangan undang-undang ini atau revisi undang-undang ini masih debatable dan kelompok masyarakat sipil juga masih agak takut gitu. Agak takut dengan bahwa apa yang terjadi di Orde Barat. Jangan salah. Ada beberapa yang kontroversial. Mas Budi jangan salah ya bahwa kelompok masyarakat sipil juga punya andil untuk memperlambat. Kenapa? Karena mereka selalu mengatakan atas nama HAM juga tidak boleh melakukan pelanggaran HAM terhadap terduga-terduga teroris ini. Sehingga kemudian pasal-pasal mengenai tindakan-tindakan preemptif jangan terlalu tajam dong. Jangan kemudian nanti seolah-olah menjudgment. Nanti kemudian digunakan oleh pemerintah untuk menghabisi lawan politik. Nah hal-hal seperti itu juga menunda begitu. Oke dan menurut Pak Imar juga tadi harus ada risiko yang kemudian diambil kan. Ada ini karena ini sudah emergency. Emergency. Orang kalau sudah emergency harus dioperasi ya. Harus ada darah dong. Emergency-nya juga durasi kita sudah mulai habis. Kita akan kembali ke segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya. Kupas Kandidat Romor Muzi. Terima kasih. Terima kasih.